oke halo semuanya kembali lagi di channel fake iguana jadi pada hari ini saya akan membuat vlog tentang mukbang papaya saya akan memberikan papaya kepada iguana saya pada hari ini dan sebelumnya saya sudah membersihkan semua kandang yaitu kandang lupat kiko, kandang bibi iguana dan sebentar lagi saya akan memberikan papaya pada iguana yang indukan teman-teman jadi sebelumnya itu sudah saya kasih makan tadi ya ya saya kasih seperti biasanya seperti sawi dan kangkung juga jadi semua disini sudah saya kasih makan, kiko juga sudah saya kasih makan bibi iguana juga saya kasih makan tadi dan disitu masih terlihat masih ada makanannya di kandang bibi iguana sedangkan di kandang iguana yang besar itu sudah habis yang sawi dan kangkungnya oke kita lihat tadi sudah saya bersihkan dan bisa dilihat itu masih ada sawi dan kangkungnya yang sudah saya potong kecil-kecil masih ada ini tadi sudah saya kasih jangkrik semua sudah kenyang, kandang sudah bersih nah ini sebentar lagi saya akan memberikan papaya ini untuk mereka makan setelah nanti saya memberikan papaya saya akan membersihkan kandang ini teman-teman akan saya sirom dan saya sikat nantinya serta saya akan juga mengikat iguananya agar terlihat bersih dan kinclong teman-teman selamat menikmati 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 oke bisa dilihat teman-teman mereka sangat rakus memakan pepaya ini karena ini salah satu buah kesukaan dari mereka dan ini saya mengikutkan juga apa namanya kulit serta bijinya teman-teman saya juga mencuci nya dulu agar kulitnya bersih dari getah pepaya teman-teman ya saya cuci lalu saya potong-potong langsung dimakan sama kulitnya juga teman-teman ini saya jemur mulai dari tadi teman-teman jadi setiap satu jam atau setengah jam itu pas mereka apa ya membuka mulutnya saya langsung siram teman-teman lihat-lihat sangat lahap sekali mereka padahal tadi ini sudah makan sawi dan kangkung ini mungkin saya kasih pepaya ini selisih sekitar satu setengah jam satu setengah jam ya teman-teman ya dari saya kasih sawi dan kangkung itu bisa dilihat mereka sangat suka nanti mungkin pas masuk musim kawin saya akan memperbanyak kecambah atau toge teman-teman untuk meningkatkan gairah dari mereka sendiri ya mungkin ya dan kesuburan untuk si betinanya jadi kalau teman-teman ingin iguananya cepat besar ya seperti ini teman-teman tapi minusnya itu adalah iguana akan apa ya banyak minus kalau di koloni seperti ini teman-teman akan banyak minusnya karena ini sudah saya siapkan untuk menjadi indukan-indukan teman-teman ini dulunya sangat bagus sekali warnanya karena saya ingin mempunyai indukan yang bagus saya menginginkan dia cepat besar dan cepat kawin nantinya teman-teman ini juga pejantan red nanti akan saya pasangkan dengan betina red di bawah sana teman-teman ini warnanya sangat bagus sekali kalau pas dulu saya rawat itu ya sebelum masuk kandang koloni maksudnya kalau sekarang saya fokus pembesaran dulu nanti kalau dia siap kawin baru saya gabungkan dengan si red itu saya tidak mau mengawinkan green dengan red teman-teman saya inginnya selektif reading antara green dengan green red dengan red kalau ini kan masih belum masuk musim kawin jadi gak apa-apa saya satukan nanti kalau pas masuk musim kawin yang red ini akan saya pindah ke atas teman-teman yang nanti yang betina hijau besar itu akan saya pindah ke bawah lalu itu akan ada green 2 lagi itu akan saya ambil akan saya taruh di kandang umbaran indoor teman-teman mungkin yang teman-teman mengikuti channel saya dari dulu sudah tahu kandang umbaran indoor itu seperti apa sih oke mungkin cukup sekian dulu teman-teman vlog kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe agar channel saya terus berkembang dan saya bisa menambah koleksi iguana saya lagi terima kasih semuanya bye